Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya dan di video kali ini Saya bersama Kang Jaya Gang Jaya Mata Channel ya Kang ya Kita berada di lokasi bendungan Umul Khair Yang kita datang kesini Sekitar setengah bulan yang lalu ya Kang ya Dan rencananya Rencananya kita hari ini mau apa ini Kang Bakar-bakar Sarapan bakar-bakar ayam Nyari kambing gak dapet-dapet ya Kambingnya lari Sebelum saya melanjutkan video ini Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe Like dan komennya dan jangan lupa di share Untuk semua subscriber mudah-mudahan dilancarkan Rizkinya dilancarkan segala aktivitasnya Dan dimudahkan jalannya untuk bisa melaksanakan Ibadah haji dan umroh Dan langsung saja kita Tapi sebelum kita acara bakar-bakar kita explore dulu Kang ya Oke Nah teman-teman disini ada bangunan Ini bangunan untuk Para pekerjanya Kang Sewaktu dulu Masih tahap pembangunan Ini mushollah untuk para pekerja Yang dari Yang dari Cina Kang Kan ada pekerjanya yang muslim Kang Kata si Mr. Rashidnya itu Kang Bukan Ya kan ke Mekah kesana Kang Oh iya Ketimur Iya ini kiblatnya kesana Tapi sayangnya Mr. Rashidnya lagi tidur ya Tuh rumahnya disana Kamarnya maksud saya Soalnya sekarang dia kan hari kerja Nah hari kerja Nggak ada orang ya Jadi kita sengaja Sabtu Kan rame Pasti keluar Keluar dari gua Dan ini Kang Masya Allah ya Ada sedikit air yang dialirkan Sebelah sininya Kang Ini masih Macet Nah teman-teman Disitulah air yang sedikit mengalir Tapi untuk yang disini Ikannya nggak ada Kecuali nanti Pas airnya besar Mungkin ada Bu ya Ada Nah Ntar kita lihat sebentar Ciri khas Pohon disini tuh kayak gini Kayak pohon jatuh Pohon apa sih Bu Emang di kita Ada Kita makan Ketir malu ya Bu Nggak sebesar ini Kang Kang Iya kecil Cuman Ada bomber Kang Cuman kalau dipegang kan Iya Malu Tertidur Rungkut Kalau kata Pak Sudah mau rungkut Kang Jaya Pesawat bomber itu Mana Itu Oh bukan Oh itu pesawat Ini Mata-mata angkatan laut Poseidon Boeing Poseidon Nah bisa kita lihat ya Tapi kita tetap harus hati-hati Wah Ada burung kan Nah Ada ikannya nggak Bu Nggak ada yang disini Kecuali yang di atas Ini dalam Bu Hmm lumayan Ini Bu Seru banget Bu Mau Mau Main Ini Ngelosor Kalau lagi banjir Kayaknya Oh iya Pindah Indah Indah dan juga Gede airnya Harusnya Ya deh kita langsung Kesana aja Kang Kita lewat sini Wah lewat sini sayang Sini aja Kang Siapa tau Dapat ikan Buat nambah-nambah Ngebakar ayamnya Masya Allah Ngeri-ngeri sedap Kang Jaya Kata si Mr. Rasid Kalau malam hari itu Si Bukan si Guguk sih Itu Saklap Fox Bahasa Indonesia nya Apa Serigala ya Suka turun ke sini Kang Ya karena disana Di atas ada Rumahnya Rumah ya Serigala kecil Yang masih kecil Jadi kita langsung Kesana Kang Nah ini Kang Tau gak buat apa ini Ini Buat Misalnya Air tangki Buat nyiram taman Bisa ngambil disini Kalau pas di itunya Tinggi Enggak tinggi Ya gede airnya Jadi pak Mobil Mobil tanki itu Ngambilnya disini Ya Mantap Yuk kita bakar-bakarnya Disini aja Kang Ya Siap Nah ini Kang Jaya Banyak banget Hari ini perlengkapannya Ada air Laban Dan Disini juga ada Kayak Dari baunya sih Sambel Bikin sambel Kang Bikin sambel Sambel itu apa Kecap Kecap Mantap Ini ya Mantap Kang Jaya ini Sudah sering banget Kayaknya Kang ya Apaan Bakar-bakaran kayak gini Sering makanya Muka saya gosong Terus kapan bakar-bakar orangnya Iya makanya Muka saya udah gosong Boy Sering sih Ahlinya Boy Ahli Kita kemarin Rencananya mau bakar-bakar Di pinggir laut Iya Gimana ceritanya Bisa gagal gitu ya Aduh kacau gitu Dikit lagi Kang Itu kan ayam Agak lumayan lama Ayamnya kan dibelah doang Bisa Ada pisaunya kan Ada Ya udah lengkap Dibelah deh itu Mantap Mantap jiwa Banyak pesawat Intai disini Dari tadi Kang Iya kan disini Deket 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 pangkalan udara Disini Iya gak apa-apa lah Coba tau Masuk tipi Kita Cuci tangan dulu Boy Oke siap Coba cuci tangan Pake air mineral Coba pake yang disitu Biar bau Mantap jiwa Ini pohon apa Kira-kira Kang ya Ini bukan Tapi sejenis pohon Yang memang Lebih banyak tumbuh Di tempat yang subur Kayak pohon asam ya Ininya ya Daunnya ya Nah itu ayamnya Udah nunggu Kang Kita cuci dulu Ayamnya Waduh Ini kan nyuruh ke Temen yang banglade Semalam Dibelih ini yang kecil 700 gram Tapi gak apa-apa Kita kan cuma berdua ya Iya kenyang boy Kenyang Nah ayam tuh disini Seperti ini ya Kang ya Udah dikemas Iya Pisaunya pisau abal-abal Enggak boy Karena megangnya susah Ini Kalau soal ayam Botong ayam Saya ahlinya boy Emang kerja Pernah kerja di Tukan nguri Oh Kelihatan Iya Jadi ahlinya boy Oke ayo kita siram Kesinin aja Kang Ke bawah Ah ini mah Kayaknya sarapan Mantap lagi boy Iya Ya Mantap jiwa Sarapan luar biasa gitu Iya Tempatnya Lokasinya bikin Mewah ini Kang Istimewa Udah Udah Sebenarnya ini ayamnya Sebelum dipaking juga Udah dicuci Udah bersih Was jatuh ke tanah Udah sebenernya sih Kayak gitu aja Kang Masa iya jatuh ke atas Diiris-iris pas di pahanya Biar cepat mateng Nah Mantap Kang Jaya ini dari Tiga hari yang lalu Pengen bakar-bakar ayam Ini apa boy Mana Ini kecap suaminya Oke cap Oke Yaudah kita lanjutkan videonya Kalau sudah kita Bakar-bakar Kang Jaya Eh maksudnya ayamnya Nah teman-teman Ini ayamnya Dan sudah dibelah Dan sudah dikasih kecap Dan juga Minyak zaitun Jadi hari ini Nggak pakai bumbu yang aneh-aneh ya Hanya minyak zaitun Kecap Dan langsung dibakar Ini ayamnya ukuran 700 gram Dan harganya Karena ini Yang masih sangat fresh 13 real Biasanya Kalau Udah tiga hari Dua hari Di supermarket itu Harganya turun jadi 10 real Atau bahkan Bahkan sempat 8 real Kalau udah 4 hari Disini tuh Maksimal Ayam itu 6 hari Jadi setelah 6 hari Mau laku atau enggak Ditarik lagi Nah teman-teman Ayamnya Ayamnya sudah dibakar Mantap ya Mantap jiwa Ini mah boy Bener Nah disini juga udah Sedikit mateng ya Tinggal di bawahnya ini Waduh Ini Kang Segeluar biasa ya Kita tinggal taruh kecap lagi nih Kang Baru pertama kali ya Sarapan kayak begini Betul Ini sarapan Sarapannya langsung ayam Kita ya Orang Arab Nggak bahkan mau Makanan berat Tamis Tamis full Kita ambil kecap lagi Biar makin mantap Harusnya kita bawa Ulba Atau Bot Apa Iya lupa saya Wadah buat ini Yang Ini biar Makin ini Yang Mantap ya Ya ini acara sederhana Tapi Bener Sungguh luar biasa Luar biasa Apalagi Kalau Anak-anak ikut Tadi Tadi saya sudah Nelfon Teman-teman Sobat TKI Ketiduran mungkin Kita niatnya dari kemarin Tapi Alhamdulillah Baru kesempean sekarang Dan rencana nanti Kita malam hari Kang Siap Kita bawa arangnya Bukan arang yang gini Kalau malam hari Kang Yang gede Yang lebih gede lagi Lebih besar Arang kayu Kayu beneran Ada Ada Nanti kita Iuran beli kambing Kayaknya ini Boleh Kalau di Padang Pasir Kang Di Jabal Jabal Komar namanya Jabal Komar dimana Deket Osvan Setelah Osvan Setelah Osvan Ya Yang biasa dipakai Untuk para Pecinta alam ya Disana Olahraga Naik gunung Mantap Mantap Ini Kira-kira Ntar kalau udah musim dingin Bo Ya Kalau udah musim dingin Ya Betul Mantap Ya udah teman-teman Kita lanjutkan videonya Kalau sudah matang Jangan lupa di subscribe Nah ini teman-teman Sudah matang ya Ayam panggangnya Mantap jiwa Masya Allah Kecium baunya Kang Enak banget Mantap jiwa Kita langsung Mukbang Di Lembah Bendungan Umul Khair Mantap Ayo Kang Teman-teman Mantap jiwa Ini sambalnya Sambal kecap ya Tomat Cabai Dan Bawang merah Kang Jaya Cepet banget Makannya Mantap Buy Luar biasa Ini mah bener Mantap ya Bagi kita Lokasi makannya Ini Istimewa Ini Pas Bawang merah Aduh mantep Sungguh luar Minumannya apa Kasih Buy Laban Laban Dan Sani Kita lupa Beli Mirinda Tadi Hamdiat Makan ayam Terus Hamdiat Pahanya Kang Duluan saya Tak bisa Siram pakai kecap Mantap Mantap jiwa Aduh Ini mah Lokasinya Pas Mantap Panas Coba Kalau kita Jadi Ke laut Kemarin Kenapa Panas Di laut Pertama Kali Harapan Langsung Nasi Biasanya Tamis Tamis Ingat Kalau di Indoboy Kalau Sudah Begini Itu Paling Senang Masak Masak Kali Saya Kan Dekat Kali Mau Mancing Mau Apa Sungai Cikasok Nah Kemarin Kemarin Banjir Dari Mana Banjir Banjir Itu Bukan Di Cikasok Banjir Pandang Pandang Itu tetangga Kasih mata Tetangga Itu mah Dari gunung Dari gunung Salak Salak Bogor Dari gunung Sana Sampai Mobil Padang Nganyut Tangga Bisa Jadi Sebagian Hutannya Sudah Gundul Iya Terbangun Jadi Airnya Turun Ke Jalan Gak Ini Airnya Gak Nyerap Lagian Mungkin Sudah Waktunya Boy Kalau Dipikir Setara Logika Boy Itu Gak Kebayang Kok Air Tiba Tiba Besar Turun Dari Gunung Haran Nanti Kalau Di Gunung Sudah Mesti Dingin Biar Enak Belum Bangun Rasitnya Kalau Sudah Bangun Turun Lihat Ada Mobil Teman Teman Sekian Dulu Vlog Kali Ini Yaitu Sarapan Di Bendungan Umul Khair Botram Mantuk Ini Istirahat Dulu Langsung Pulang Kita Istirahat Dulu Sebentar Setengah Jaman Tidak Kuat Tadinya Rencana Kami Tadinya Mau Naik Ke Atas Mau Naik Atas Bukan Ke Bendungan Tapi Kita Ke Gunung Cuman Kan Gimana Perut Kayak Begiri Nanjaki Bener Kantuk Saya Udah Karena Di Atas Ada Rumah Ini Kang Serigala Misalnya Ngasih Tau Disana Kalau Mau Naik Ada Rumah Jadi Masih Ada Serigalanya Masih Kecil Tapi Kita Bawa Apa Untuk Jaga Pentungan Kayu Tidak Ini Tidak Tidak Teman Sekian Dulu Vlog Kali Ini Alhamdulillah Makan Paginya Ini Sangat Nikmat Sungguh Luar Pagi Nanti Kalau Kita Kesini Bawa Teman Teman Tapi Hari Ini Ditelepon Pada Sibuk Semua Ada Yang Kerja Ada Yang Tidur Ada Yang Lupa Nggak Nyalain Data Pas Ditelepon Mudah Mudah Ini Bermanfaat Dan Menghibur Kita Minum Ya Masih Nyesa Tapi Udah Nggak Kuat Kita Doakan Untuk Semua Subscriber Kita Ini Mudah Mudah Dilancarkan Visinya Segala Aktifitasnya Selalu Diberi Kesehatan Dan Dimudahkan Jalannya Untuk Bisa Melaksanakan Ibadah Haji Dan Umros Dari Saya Dari Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh